Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghapus ketentuan pembatasan penumpang pada transportasi umum dan kendaraan pribadi. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permen Hub 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyimparan COVID-19. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengeluarkan kebijakan baru yang menghapus aturan kapasitas penumpang kendaraan hanya 50 persen. Pada selasa 9 Juni pagi, Budi Karya mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 41 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permen Hub 18 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Sebelumnya, Pasal 11, 12, 13, dan 14 Permen Hub 18 Tahun 2020 mengatur pembatasan penumpang untuk mobil penumpang, mobil pribadi, bus penumpang, transportasi sungai, danau, serta penyeberangan, kereta api, transportasi laut, dan transportasi udara. Rinciannya jumlah penumpang pada mobil penumpang, mobil pribadi, bus penumpang, transportasi sungai, danau, serta penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara dibatasi maksimal 50 persen dari kapasitas. Sementara untuk jumlah penumpang pada kereta api antar kota, kecuali kereta api luksuri, dibatasi maksimal 65 persen dari kapasitas. Lebih lanjut, jumlah penumpang kereta api perkotaan dibatasi maksimal 35 persen dari kapasitas, sedangkan kereta api lokal maksimal 50 persen dari kapasitas. Namun dalam aturan Anyar atau Permen Hub 41 Tahun 2020, Men Hub menghapuskan angka jumlah penumpang maksimal dibandingkan kapasitas. Di sektor transportasi. Rekan-rekan wartawan yang saya banggakan dan saya cintai, mengendalian transportasi di masa adaptasi baru ini, memang menitikberatkan aspek kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Pasal 11, 12, 13, dan 14 hanya menyebut setiap transportasi tersebut dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk. Namun, aturan baru tetap mengatur kewajiban jaga jarak fisik. Aturan baru tersebut diteken oleh Men Hub pada Senin 8 Juni 2020, serta mulai diundangkan pada hari yang sama. Terima kasih telah menonton!